Semang-semang berkata Pemain kibo tetap ya Anak saya lagi les musik juga Sekarang kalau bisa bapak hot bakal yang main musik Dan puji Tuhan sekarang juga melayani Saya datang beli obrol ini anak yang suruh yang main musik Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa Apa kabar? Baik orang dunia juga baik Apa kabar? Luar biasa Luar biasa men Dalam Tuhan lah sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang percaya harus luar biasa Tidak bisa biasa-biasa saja Orang biasa-biasa saja Orang tidak kenal Tuhan juga Hidupnya biasa-biasa saja Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan Yang percaya dan mempercayakan kehidupan kepada Tuhan Dia berbeda Amin Bila kehidupan Engkau berbeda Engkau berbeda Amin Berbeda Amin Iya Kita ini berbeda Kenapa? Kita berbeda Karena sudah dibayar Dengan harga yang mahal Amin Dibayar dengan harga yang mahal Alkitab katakan bukan emas dan berat Tetapi darah gafirat agung Darah Yesua Mesia Yesus Kristus Tuhan Yang terpaku tersali Hanya untung bagi saudara dan saya Jadi tidak ada satu pun manusia Yang bisa membanggakan diri Tidak ada amin Mau uang banyak Mau apapun Tidak bisa Kekai yang tidak bisa menjamin engkau Amin Yang menjamin engkau adalah Yesus Kristus Yang memberikan hidup bagi engkau Sehingga kehidupan ini Harus bergantung Bersandar Berharap Hanya kepada Tuhan Amin Amin Saya nyanyi dulu ya Kalau orang webah pasti tahu siapa saya Ada orang yang webah kok Ya Amin Rumah saya pertama itu di webah Saya dari Jogja, Surabaya Terus pindah ke Kupa Namun saya Pastor Thomas Asal Papua Istri saya yang pertama dari Sumba Mempunyai empat anak satu meninggal Istri yang kedua Punyado Dia bilang punyado Orang webah Nona Helen Davis Give thanks With a grateful heart Give thanks To the Holy One To the Holy One Give thanks Because He's given Jesus Christ Jesus Christ His Son And now Let me say I am strong And let a good say I am rich Because of what The Lord has done For us For us Give thanks Hidup ini harus mengucap syukur Hidup ini harus berterima kasih Amin 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 Nah Sudara kekasih yang diberkati Tuhan Yang dimuliakan Tuhan Di pagi hari yang diberkati ini Saya ingin mengajar kita bersama-sama Dan belajar Kebenaran firman Tuhan Saya kasih judul Umat Tuhan Yang mempersiapkan diri Menghadapi masa yang sukar Umat Tuhan yang mempersiapkan diri Menghadapi masa yang sukar Saya mau tanya Sekarang ini kita dalam keadaan sukar tidak? Halo Dalam keadaan sukar tidak? Ya Alkitab katakan demikian Masa yang sukar Dalam terjemahan kamus bahasa Indonesia Kata sukar itu sulit Susah Kehidupan yang susah Kehidupan yang sulit Dalam keadaan zaman Yang sedang terjadi Saat ini Amin Amin Makanya umat Tuhan harus Mempersiapkan diri Untuk menghadapi masa yang sukar Siapa atau tidak siapa Sudah terjadi Keadaan yang sudah terjadi Satu-satunya apa saudara kekasih Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara Saudara tidak bisa mengandalkan uang saudara Hanya dia Hanya dia Hanya dia Hanya dia Yesus Yang sanggup menolong mengangkat setiap saudara dari saya Dari situasi dari keadaan yang besar Ini terjadi Ada pujian lama berkata Coba nanda F Coba nanda F Nona Banyak kabar Menggembarkan Berindulah Dalam Sabda Amin Mari kita lihat Satu ayat saja Luar Timotius 3 Luar Timotius 3 Ayat yang pertama Luar Timotius Pasal 3 ayat yang pertama Kita bahkan sama-sama Dua Tiga Sekali lagi sama-sama Dua Tiga Ketahuilah Bahwa pada hari Hari terakhir Akan datang Masa yang Sukara Jelas Amin Pada hari-hari terakhir Akan datang masa Yang sukar Paulus menulis surah Tua Timotius ini Kepada Anak rohaminya Yaitu Timotius Supaya Timotius senantiasa Harus siap Menghadapi tantangan Menghadapi penganiayaan Menghadapi Penderitaan Yang sedang terjadi Pada masa Waktu itu Dimana pada Maksud Waktu itu Pemerintahan Kaisanero Kaisanero ini Seorang kaisar Yang sejarat Yang mengis Dia ingin berusaha Untuk Menghambat Kekristianan itu Berkembang Kekristianan itu Bertumbuh di Roma Alkitab katakan bahwa Kaisanero Kaisar yang pengis Yang jati ini Dia menganiaya Setiap orang Percaya Sehingga Paulus Dalam akhir hidup Ini surat Paulus Kepada Timotius Ditulis Dimana Dia mempersiapkan diri Untuk Siap dihukum Mati Makanya Dia meniasi Timotius Sebagai anak Rohaninya Sebagai teman Sekerja alam Dalam melayani Tuhan Untuk tetap Mempersiapkan Dirinya Dengan Memberitakan Injil Dengan Sabah Dengan Tara Dengan Kuat Karena Situasi Yang akan Terjadi Seperti Demikian Nah Kekasih Tuhan Yang diberkati Tuhan Yang dimuliakan Tuhan Paulus Sudah melihat Kedepan Apa yang Akan Terjadi Dalam Kehidupan Manusia Amen Sehingga Ditulis Disitu Kalau saudara Lihat Perikupnya Keadaan Manusia Pada Apa Pada Apa Akhir Jaman Jadi Paulus Sudah melihat Kedepan Sehingga Dia menyampaikan Hal ini Kepada Timotius Sebagai Anak Rohan Nah Kekasih Tuhan Yang Diberkati Tuhan Yang Dimuliakan Tuhan Hari-hari Terakhir Akan Ditandai Hari-hari Terakhir Akan Ditandai Bertambahnya Kejahatan Di Dalam Dunia Makanya Dikatakan Ketahuilah Pada Hari-hari Terakhir Akan Datang Masa Yang Sukar Masa Yang Sukar Membuat Manusia Di Dalam Ayat 2 3 4 Masa Yang Sukar Membuat Manusia Menjadi Murta Tidak Kuat Menghadapi Tantangan Tidak Kuat Menghadapi Persoalan Tidak Kuat Menghadapi Pengenian Sehingga Manusia Itu Semakin Mencintai Dirinya Sendiri Sebagai Pemboh Tidak Lagi Menghormati Orang Tua Tidak Lagi Menghormati Agama Ini Yang Terjadi Kejahatan Manusia Semakin Bertambah Di Dalam Dunia Pada Hari-hari Akhir-akhir Akan Ditandai Dengan Kian Bukan Sedia Kejahatan Sudara Kekasih Runtuhnya Standar Moralitas Manusia Moralitas Manusia Menjadi Runtuh Hidup Manusia Menjadi Bejah Menjadi Pop Sudara Lihat Ayat Tiga Mari kita Baca Ayat Tiga Ayat Tua Dulu Dua Mabut Tiga Mari kita Baca Sama-sama Dua Tiga Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Uang Mereka Akan Membuah Dan Menyembongkan Diri Mereka Akan Menjadi Pemfitna Mereka Akan Berontak Terhadap Orang Tua Yang Tidak Tau Berterima Kasih Tidak Mempedulikan Agama Ayat Tidak Tidak Tau Mengasih Tidak Berdame Suka Mendelikan Orang Tidak Dapat Mengagang Diri Karena Tidak Suka Yang Baik Ini Moralitas Kehidupan Manusia Semakin Bobrok Amin Semakin Bobrok Dan Itu Terjadi Pada Kiadaan Kita Saudara Dan Saya Ini Berada Di Akhir Daripada Akhir Zaman Kalau Disini Tulis Akhir Zaman Akhir Daripada Akhir Zaman Kita Ini Sudara Waktu Sudah Di Waktu Ending Ready Or Not Siap Tidak Kis Sekarang Tuhan Datang Nah Sebelum Tuhan Datang Masa Yang Suka Sedang Terjadi Betul Atau Benar Dua Dua Masa Yang Suka Sedang Terjadi Masa Yang Suka Manusia Tidak Kuat Dia Akan Murtat Dia Akan Tinggalkan Tuhan Rolanya Menjadi Rusak Saya Mau Katakan Keadaan Jaman Sekarang Laki-laki Jadi Perempuan Perempuan Jadi Bahkan Seorang Toko Dunia Salah-salah Toko Agama Di dunia Dia Sudah Meresmikan Untuk Menghukum Untuk Pernikahan Sebenis Sudah Tentu Yang terjadi Saat Ini Siap Atau Tidak Siap Kita Akan Menghadapi Hal Ini Dulu Saya berpikir Saya kecil Itu Saya Mengambil Rasa Yang Enak Perkembangan Dengan Perkembangan Pengenapan Firman Tuhan Terjadi Amin Amin Ada Amin Pengenapan Firman Tuhan Terjadi Masa Masa Musuh Kehidupan Yang Sulit Kehidupan Yang Susah Sehingga Cuma Gak ada 20 Saya Bisa Pergi Bunuh Orang Itu Terjadi Kenapa Kehidupan Situasi Dan Keadaan Itu Yang Membuat Manusia Semakin Brutal Membuat Manusia Semakin Gila Membuat Manusia Semakin Tidak Waras Nah Sebagai Anak-anak Tuhan Harus Siap Menghadapi Masa Ini Amin Ada Amin Judul Tadi Saya bilang Umat Tuhan Dipersiapkan Untuk Menghadapi Masa Yang Sukar Peristiwa Yang Terjadi Jaman Baus Dan Itu Terjadi Sampai Hari Ini Pengenapan Firman Tuhan Nah Segala Kekasih Yang Dibergati Tuhan Yang Dimuliakan Tuhan Dalam Menghadapi Hari-hari Terakhir Dalam Masa Yang Sukar Ini Ada Beberapa Hal Yang Semua Bagikan Untuk Kita Dibagi Hari Dalam Menghadapi Hari-hari Terakhir Dalam Masa Yang Sukar Ini Poin Yang Pertama Saya Catat Disini Tetap Hidup Tinggal Di Dalam Tuhan Yesus Dengan Kekuatan Injil Yang Menyelamatkan Amin Tetap Tinggal Di Dalam Tuhan Yesus Dan Mempertahankan Kehidupan Ini Dengan Kekuatan Injil Yang Menyelamatkan Coba Buka Dulu Rumah 1 Ayat 16 Rumah Pasal 1 Ayat 16 Iya Rumah Pasal 1 Ayat 16 Mari kita Bahasa Sama-sama Dua Tiga Sebab Aku Mempunyai Kekuatan Yang Kokoh Dalam Injil Karena Injil Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Selama Tama Orang Yahudi Tetapi Juga Orang Yohani Jadi Paulus Menyampaikan Hal Ini Bahwa Memang Injil Itu Kekuatan Allah Ada Amin Bilang Kini Kanan Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Percaya Amin Iya Biar Kiri Kanan Weh Intin itu Kekuatan Jadi Jangan Main Main Bilang Weh Intin itu Kekuatan Jangan Main Main Amin Amin Jangan Main Main Jangan Main Main Saya bilang Sekarang Bukan Waktunya Berjalan Walking Tidak Tapi Run Waktunya Lari Paulus Katakan Berlari Menuju Sasaran Waktunya Sekarang Berlari Bukan Berjalan Waktunya Harus Serius Dengan Tuhan Waktunya Harus Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Tidak Lagi Bersantai Santai Tunggu Dologo Nanti Masih Mau Menikmati Dunia Tidak Apa Apa Usai Menikmati Dunia Tidak Apa Apa Ingat Apakah Engkau Tau Besok Engkau Hidup Halo I don't Know About Tomorrow Kutatau Akan Hari Esok Segala Rencana Koleh Buat Tapi Kehidupan Hari Esok Siapa Yang Tau Ada Yang Tau Besok Dia Hidup Atau Dia Mati Ada Tau Tidak Ada Yang Tau Makanya Hari Ini Selagi Masih Hidup Pergunakan Kehidupan Ini Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Tetap Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Dan Mempertahankan Injil Menjadi Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Percaya Amen Yang Menyelamatkan Setiap Orang Percaya Kisah 4 E12 Coba Buka dulu Selanjutnya Kisah 4 E12 Coba Dulu Kisah 4 E12 Baca Sama-sama Dua Tiga Dan Keselamatan Tidak ada Dilahun Siapun Selain Di Dalam Dia Sebab Di Bawah Tulung Langit Ini Tidak ada Nama Lagi Yang Diberikan Kepada Manusia Ada Amin Makanya Diberikan Pengasih Yesus Saya Tetap Cinta Yesus Amen Nada F Coba Saya Meskipun Saya Susah Saya Susah Menderita Menderita Dalam Buku Sayang Tidak ada Sampai Selama-lamanya Paulus bilang Aku sudah mengakhiri Pertandingan Dan Aku Akan Menerima Mekuat Kekekalan Kehidupan Yang Kekal Dalam Mengiri Yesus Paulus Mengalami Berbagai Penderitaan Berbagai Penganean Yang Menindas Hidupnya Pak Kitab Katakan Dia Di Penjara Di Belenggu Tetapi Rohnya Terus Menyala-nyala Untuk Memberitakan Incik Dalam Situasi Dan Yang Benar-benar Mengimpit Kehidupannya Saya Mungkin Yesus Sampai Selama-lamanya Itu Poin yang Pertama Poin yang Kedua Dalam Menghadapi Hari Hari Terakhir Dalam Masa Yang Sukar Poin Kedua Berkata Mempertahankan Hidup Di Dalam Ketaatan Dan Kesetiaan Pada Tuhan Yesus Mempertahankan Hidup Di Dalam Ketaatan Dan Kesetiaan Harus Taat Dan Setia Ketaatan Dan Kesetiaan Membutuhkan Pengorbanan Amen Ketaatan Dan Kesetiaan Membutuhkan Harga Yang Harus Dibayar Itu Ketaatan Dan Kesetiaan Memprioritaskan Tuhan Itu Ketaatan Dan Kesetiaan Mengutamakan Tuhan Ketaatan Dan Kesetiaan Amen Ada Amen Cepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Mempertahankan Hidup Di Dalam Ketaatan Dan Kesetiaan Pada Tuhan Yesus Berarti Tuhan Di Atas Segala Galanya Dalam Kehidupan Kita Amen Di Atas Segala Galanya Waktu Jam Doa Eh Tunggu Dulu Ikatan Tinta Belum Selesai Eh Jam Doa Nanti Masih Ada Hari Esok Eh Tunggu Dulu Sinetron Ini Bagus Itu Sudara Sudah Tidak Taat Jam Doa Harus Taat Amen Sudara Bayangkan Kita Atan Daripada Daniel Alkitab Bilang Satu hari Itu Tiga Kali Dia berdoa Kepada Tuhan Ini Menunjukkan Kita Atan Dan Kesetiaannya Kepada Tuhan Meskipun Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Dia Pada Masa Itu Banyak Pejabat Pejabat Yang Ini Menjatuhkan Dia Sampai Mereka Provokasi Kepada Raja Sehingga Daniel Harus Dibuang Ke dalam Apa Guas 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 Nya Tetapi Dalam Ketaatan Dan Kestetiaan Kepada Tuhan Dia Tetap Menyembah Sehingga Raja Esoknya Kaget Lihat Guas Nya Masih Hidup Orang Orang Yang Memprovokasi Mereka Yang Dibuang Ke Dalam Guas Nya Dan Dimakan Nya Habis Sudara Dikasih Kehidupan Kita Harus Kita Terus Taat Dan Setia Mengiring Tuhan Coba Buka Dalam Matius 10 Ayat 22 Matius 10 Ayat 22 Mari Mari kita Baca Sama Sama 23 Dan Kamu Akan Divenci Semua Orang Oleh Karena Namaku Tetapi Orang Yang Bertahan Sampai Pada Kesudah Akan Selalu Sudara Garis Kata Bertahan Itu Bertahan Itu Berbicara Tentang Orang Yang Taat Orang Yang Setia Kepada Tuhan Meskipun Apapun Yang Terjadi Autong Gala Tuhan Ini Bahasa Cepat Saya Mata Tak Yesus Dalam Ketahan Dan Kesetiaan Kepada Tuhan Matius 24 Ayat 13 Matius 24 Ayat 13 Mari Baca Sama Sama Dua Tiga Tetapi Orang Bertahan Sampai Pada Kesudahannya Disitu Ada Kata Apa Bertahan Bertahan Dan Tahan Dan Tuhan Kita Atang Dan Kesetiaannya Kepada Tuhan Bahwa Ini Yang Ketiga Kekasih Tuhan Yang Diberkati Tuhan Yang Dimuliakan Tuhan Dalam Menghadapi Hari-hari Terakhir Dalam Masa Yang Sukkar Pohon Yang Ketiga Saya Catat Hidup Dalam Kekudusan Bukan Hidup Dalam Kekudusan Kudus Itu Lawannya Kudis Kau Kudis Kau Kudis Kudis Itu Kore Kalau Artinya Kudis Kurang Disiplin Arti Kudis Kurang Disiplin Kehidupan Kita Yang Sudah Berubah Paulus Bilang Yang Lama Sudah Berlalu Yang Baru Itu Anda Nah Kehidupan Yang Baru Ini Harus Terus Dijaga Dalam Kekudusan Amen Kudus Dalam Masa Ibrani Kados Kados Kudus 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 Maka Kehidupan Sudah Dan Saya Harus Kudus Amen Kudus Itu Artinya Berbeda Terpisah Memisahkan Diri Dari Kehidupan Kehidupan Kefasikan Dunia Memang Kita Masih Ada Di Dunia Tapi Kehidupan Kita Tidak Seperti Orang Dunia Amen Yang Setuju Katakan Amen Kita Masih Di Dunia Tapi Kehidupan Kita Tidak Seperti Orang Dunia Karena Kita Sudah Berbeda Kita Sudah Terpisah Dari Kehidupan Dunia Ini Makanya Sudah Kekasih Yang Diberkati Tuhan Yang Dimulai Tuhan Kehidupan Sebagai Anak Anak Tuhan Kudus Itu Penting Harus Dijakkan Sampai Kehidupan Hidup Gini Amen Ada Amen Iya Coba kita Lihat 1 Petrus 1 Ayat 15 1 Petrus 1 Ayat 15 Mari kita Baca Sama-sama 2 3 Tetapi Enaklah Kamu Menjadi Kudus Dalam Seluruh Hidupmu Sama Seperti Dia Yang Kudus Yang Telah Memanggil Kamu Saya Ulangi Tetapi Enaklah Kamu Menjadi Kudus Di Dalam Seluruh Hidup Dalam Seluruh Hidupmu Dalam Seluruh Hidupmu Sekali Lagi Saya Katakan Dalam Seluruh Hidupmu Berarti Karakter Kita Perilaku Kita Perkataan Kita Gaya Hidup Kita Kita Harus Menjaga Di Dalam Kudusan Amen Amen Ada Amen Kita Terus Menjaga Di Dalam Kudusan Hidupmu Sama Seperti Dia Yang Kudus Yang Telah Memanggil Kamu Kita Tadinya Di Dalam Kegelapan Tapi Terima kasih Anugrah Yesus Datang Memberikan Penebusan Memberikan Keselamatan Bagi Saudara Dan Saya Sehingga Kita Sudah Dipanggil Bukan Lagi Dalam Kegelapan Tapi Dipanggil Kepada Kehidupan Yang Baru Ada Amen Kehidupan Yang Baru Kehidupan Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Yang Sudah Dimetraikan Dalam Darah Kefirat Agung Darah Yang Kudus Sehingga Saudara Bukan Orang Yang Biasa Biasa Saja Tapi Saudara Adalah Orang Yang Luar Biasa Amen Tepuk tangan Tuhan Yesus Saudara Adalah Orang Luar Biasa Ayat Selanjutnya 14 Iya Mari Baca Dengan Suara Yang Nyaring Dua Tiga Kudus Aku Kudus Amen Iya Kudus 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 Orang Yang Tidak Kudus Tidak Akan Berjumpa Dengan Kekudus Yaitu Allah Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Sehingga Kehidupan Kita Ini Harus Hidup Yang Kudus Kehidupan Yang Kudus Ini Harus Dijaga Sebaya Tidak Terkontiminasi Dengan Kehidupan Dunia Yang Membawa Kita Kepada Diancuran Kehidupan Ini Harus Dijaga Kehidupan Yang Kudus Harus Dijaga Terus Supaya Tidak Terkontaminasi Dengan Kehidupan Dunia Yang Membawa Saudara Dari Saya Kepada Kehancuran Mari Kita Baca Dalam Kolose Tiga Kita Lihat Kolose Tiga Kolose Basa Tiga Ayat Lima Kolose Tiga Ayat Lima Kita Baca Sama-sama Dua Tiga Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Dunia Yaitu Ayat Tenang Sama-sama Baca 6 Dua Tiga Semuanya Itu Menatangkan Berba Orang-orang Berhak Tadi Saya Bilang Kita Hidup Di Dunia Tapi Kita Tidak Seperti Orang Dunia Nah Kehidupan Orang Dunia Ini Kita Baca Dalam Kolose Ini Jelas Ada Amin Jelas Sekali Jelas Sekali Dan Kehidupan Itu Sudah Terjadi Saat Ini Manusia Semakin Mencintai Dirinya Sebagai Pembohong Sebagai Pengkhianat Tidak Menghormati Orang Tua Tidak Menghargai Agama Selanjutnya Dibilang Didatang Ibadah Itu Sebagai Lahir Lihat Saja Orang Amun Bila Antua Datang Setor Muka Karena Takut Pendeta Yiri Kau tidak Lihat Nanti Pendeta Yiri Cari Kalau Engkau Datang Karena Takut Pendeta Tidak Sesudah Engkau Datang Karena Hidup Takut Akan Tuhan Mau Mencari Tuhan Mau Berjumpa Dengan Tuhan Memerasakan Hadirat Tuhan Memerasakan Lawatan Tuhan Memerasakan Jamahan Tuhan Itu yang Harus Terjadi Dalam Kehidupan Sudara Dan Saya Bukan Bukan Datang Store Muka Tubuh Datang Gereja Tapi Pikiran Roh itu Tempat Lain Itu yang Terjadi Hari-hari Terakhir Buka Buka Hp Pendeta Pikiran Dia Pilihat Firman Tuhan Ternyata Dia Ada Main Game Apa Hp Kau Porkas Kau Apa Sekarang Kan Begitu Dia Dikasih Apa Silence Seperti Tuhan So Kodok Kodok Ada Dengar Disana Padahal Tuhan Ada Main Game Ada Main Game Orang Datang Ibadah Itu Berarti Dia Sudah Mempersiapkan Dia Punya Diri Menghadap Tuhan Untuk Apa Bersyukur Berterima Kasih Atas Apa Atas Kehidupan Yang Tuhan Berikan Sudah Bayangkan Dari Senin Sampai Sabtu Tuhan Jaga Sudara Dan Saya Semua Aktivitas Kita Pekerjaan Kita Masa Kita Diberganti Oleh Tuhan Hari Yang Kudus Itu Harus Kita Sadar Diri Untuk Datang Berpakti Memuji Memuliakan Tuhan Berterima Kasih Pada Tuhan Atas Lafas Kehidupan Yang Tuhan Berikan Bagi Sudara Amin Orang Sekarang Bayar Nafas Karena Covid Oksigen Satu Sudah Satu Juta Lebih Satu Juta Lebih Satu Kelitarik Seratus Serimu Dua Kelitarik Dua Serimu Tiga Kelitarik Tapi Sudara Bayangkan Tuhan Berikan Sudara Kehidupan Yang Luar Biasa Oksigen Yang Luar Biasa Apa Yang Bisa Sudara Bayang Dengan Saya Tidak Ada Masuk Tuhan Juga Tidak Bisa Uang Model Uang Domden Yang Tidak Bisa Itu Nomor Sire Juga Tidak Bisa Selain Eko Mempersembahkan Kehidupan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Tuhan Amen Siapakah Aku Ini Tuhan Jadi Pici Matamu Dengan Apakah Kupalas Tuhan Selain Puji Dan Sembakan Amin Hanya Itu Yang Dapat Kita Berikan Kepada Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Penginginan Kita Akan Tuhan Pohonian Keempat Saudara Kekasih Yang Diberkati Tuhan Yang Dimuliakan Tuhan Dalam Menghadapi Hari Terakhir Dalam Masa Yang Suka Pohonian Keempat Saya Catat Disini Tetaplah Berdoa Amin Tetaplah Berdoa Makanya Paulus Katakan Kepada Jemaat Di Tessalonica Tetaplah Berdoa Karena Hari-hari Yang kalian Hadapi Hari-hari Yang Sukar Hari-hari Yang kalian Hadapi Hari-hari Yang Perlu Tantangan Harus Tetap Berdoa Kenapa Karena Doa Mempunyai Kekuatan Yang Besar Amin Doa Sanggup Mengubah Segala Sesuatu Yang Menurut Akar Manusia Tidak Mungkin Tapi Bagi Tuhan Itu Mungkin Amin Paulus Dan Silas Berdoa Di dalam Penjara Tempuk Penjara Terjadi Jempa Bumi Yang Besar Karena Apa Kuasa Doa Amin Kuasa Doa Hari-hari Ini Mari Kita Membangun Doa Kita Dengan Tuhan Kalau Mungkin Kita Doa Orang Bilang Seneng Kamis Mari Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Di dalam Doa Mengambil Waktu Dengan Tuhan Di dalam Doa Supaya Apa Di dalam Doamu Tuhan Nyatakan Segera Kuasanya Tuhan Menyatakan Jamahannya Tuhan Menyatakan Perlindungannya Tuhan Menyatakan Proteksi Penyertaannya Dalam kehidupan Sudara Amin Sudara hidup Sampai hari ini Itu 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 Kuasa Tuhan Makanya Kehidupan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Harus Terus Membawa Diri Di dalam Doa Kehidupan Kita Ini Doa Menjadi Gaya Hidup Style Gaya Hidup Sudara Saya Bilang Sement Jemaat Saya Sudara Tahu Nafas yang Tuhan Berikan Untuk Sudara 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 Haleluya Berarti Bersyukur Untuk Hidup Yang Tuhan Berikan Ini Makin Kasih Tuhan Yang Diberkati Tuhan Yang Dimuliakan Tuhan Kehidupan Sudara Yang Dengan Saya Yang Ada Di Akhir Daripada Akhir Jaman Ini Mari Kita Terus Membawa Kehidupan Kita Di Dalam Tuhan Seperti Bahus Katakan Hidup Ku Bukan Aku Lagi Melainkan Apa Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Saya Ambil Satu Contoh Ada Tisu Kok Siapa Ada Tisu Ada Tisu Saya Minta Tolong Satu Tisu Ya Mari angin waktu saya taruh di tisu yang saudara lihat apa? minyak angin kelihatan tidak? tidak yang kita lihat apa di? tisu nah kehidupan setiap orang percaya yang hidup di dalam Tuhan dan firman itu hidup dalam kehidupannya bukan dia yang muncul yang menampak tetapi Kristus itu yang menampak saat orang melihat hidupnya oh benar-benar hidupnya di dalam Kristus sikapnya, perbuatannya karakternya, perkataannya benar-benar memuliakan Tuhan ada amin? ada amin? Tuhan mau kehidupan saudara dan saya kita harus ada di dalam Kristus dan Kristus itu yang nampak dalam kehidupan kita dalam hari-hari kita dalam pengiringan kita akan Tuhan biarlah Kristus itu yang nampak sehingga sehingga masa yang sukar ini kita bisa jalani karena ada kekuatan karena ada pertolongan karena ada campur tangan ada perlindungan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saudara kiranya firman Tuhan yang saudara-saudara ini memberkati kita semua di pagi ini Tuhan memberkati firman terima kasih amin terima kasih selamat menikmati